Intro Oke hari ini gue mau ngomongin soal tutorial Cara mengetahui umur simpan dari makanan Kalau kita simpan di kulkas Jadi kalau misalnya kita ngomongin di kulkas Berarti ada 2 suhu ya Ada suhu freezer sama suhu chiller Nah disini ada yang namanya Kita langsung masuk aja nih Bisa langsung ke foodsafety.gov Nah disitu bagian sini ada di sebelah kiri Pilih food safe Keep food safe Nah disini ada foodkeeper up Nah ini kalau misalnya kita mau buka lewat Google Chrome atau komputer kayak gitu Ini langsung aja kesini Nah tapi bagusnya disini itu Foodkeeper itu udah ada di IOS sama Android Nah ini nih Jadi silahkan download Bisa langsung di download Nanti tampilannya kurang lebih sama kayak gini Nah yang pertama dilakukan adalah Kita tahu harus tahu dulu Kategorinya apa Misalnya Gue mau nyari soal daging Daging ya ya Nah ini fresh atau self-stable Self-stable itu misalnya contohnya itu kayak Apa tuh Yang dendeng Kayak gitu Nah terus Kalau yang fresh ya fresh Berarti kita pencet yang fresh ya Karena gue pengen tahu Berapa lama yang fresh itu Bisa disimpan di dalam kulkas Nah disini Jadi gue carinya yang beef aja nih Bagian ground Nah disini nih langsung Kita tahu bahwa Kalau disimpan di suhu cilar Atau di refrigeratornya Itu Bisa 1-2 hari Terus kalau misalnya di Freezernya itu Dalam bentuk frozen Itu bisa sampai 3-4 bulan Kayak gitu Terus Nah disini Minusnya itu Kalau di Aplikasi di Android itu Dia ada fitur yang Namanya itu Add to Calendar Jadi Kalau misalnya Mau bikin buat Apa Kalau mau bikin buat Reminder Kayak gitu tinggal Pencet aja Nanti jadi Di dalam Kalender Di dalam HP kita itu Ada tuh Bahwa si Makanan ini tuh Berapa lama bisa Dikonsumsi gitu Berapa lama bisa bertahan Si kualitasnya Kayak gitu Jadi Bisa kontrol gitu Kadang-kadang kan Kalau misalnya di Chiller Freezer Bisa jadi si makanannya Terlalu banyak Jadinya Nggak kelihatan Dan ternyata udah lama Nah Kayak gitu ya Untuk key featurenya Ya barusan ya Ada tampilan ini Untuk yang Berapa lama Di refrigerator Yang kedua adalah Di bagian Freezer nya Berapa lama Bisa Tahu juga Terus Kalau di HP itu Bisa ditambahin Di Kalender Sebagai pengingat Dan Di HP itu Ada Tambahan buat Cara memasak Sebenernya Ada jendela Cara memasak Khusus Di Bagian sini Kayak gitu Jadi lebih lengkap Kalau kita Buka dan download Langsung di HP aja Kayak gitu Nah nama Aplikasinya itu Aplikasinya itu Foodkeeper Kayak gitu Jadi segitu aja Dari gue Untuk hari ini Gimana cara Mengetahui Umur simpan Dari makanan Silahkan cari sendiri Di sini Di aplikasi ini Bisa di HP Bisa di HP Android Bisa di HP Apple Atau bisa di Langsung di komputer Kalau kayak gini Bisa langsung ke Foodshap.gov Kalau di komputer Kalau di Android Dan iOS Bisa langsung Cari foodkeeper aja Kayak gitu Jadi sekian aja Dari gue Untuk Hari ini Sampai bertemu Di Video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Kayak gitu Oke Thank you Bמ Sampai jump Terima kasih telah menonton!